Tribuners Atta Halilintar kembali dibuat geram dengan ulas seorang warganet yang menghina buah hatinya. Atta mengaku telah lama memantau akun pelaku dan kini mengklaim sudah mengantongi identitasnya. Dalam unggahan di Instagramnya, pada minggu 11 Juni 2023 kemarin, ia mengungkapkan kegeramannya dengan mengunggah komentar-komentar negatif dari warganet yang membuli anaknya tersebut. Youtuber itu mempertanyakan apa sebenarnya salah dari putrinya sehingga mendapatkan bullying seperti tersebut. Suami Aurel Hemansyah ini heran ada ibu-ibu yang melontarkan kata-kata kurang pantas anak dari sesama ibu lainnya. Atau mengatakan istrinya yang kini sedang hamil pun menjadi terganggu dengan komentar-komentar negatif tersebut. Ayah satu anak itu menilai bahwa tidak ada yang namanya orang tua akan menerima perlakuan tersebut terhadap anaknya. Meski ia bekerja di industri hiburan, Atta menegaskan bukan berarti anaknya bisa dihina. Atta Halilintar juga berpendapat bahwa tidak ada alasan untuk membanding-bandingkan anak-anak dengan anak orang lain. Atta mengatakan bahwa ia sudah mengantongi identitas dari seorang warganet yang melakukan bullying terhadap putrinya. Namun ia sendiri belum mau membeberkannya ke publik. Atta juga belum membeberkan upaya apa yang akan dilakukan terhadap orang yang membuli anaknya tersebut. Namun yang jelas, pelaku harus diberi efek cerah. Atta Halilintar pun berharap bahwa kasus ini dapat menjadi pelajaran bagi sesama kemudian semua orang. Seperti diketahui, Aurel dan Atta melaksanakan agat nikah mereka pada 3 April 2021 lalu. Saat ini pasangan selebriti itu telah memiliki seorang putri. Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah kemudian mengumumkan akan dikaruniai anak kedua. Kabar kehamilan anak kedua Aurel ini diumumkan di media sosial Instagramnya pada Mei 2023 lalu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!